Terkait dengan penyelidikan dugaan kartel pinjol begitu ya untuk bunga pinjaman online sendiri seperti apa sebetulnya awal mungkin kita throwback dulu begitu Pak dari awal mula penemuan ini oleh KPPU seperti apa dan sejauh ini untuk update penyelidikan kasusnya seperti apa Bapak? Oke jadi mungkin ini dulu ya saya menceritakan dulu bahwa memang secara rutin KPPU itu kami melakukan kajian sumber pasar mengenai struktur pasar industri nah pada beberapa dalam tahun dalam setahun terakhir ini kita melakukan kajian mengenai struktur pasar fintech dimana akhirnya kita melihat bahwa fintech ini termasuk salah satunya adalah pinjaman online kegiatan usaha yang masuk dalam industri fintech nah dalam temuan kami memang dalam pinjaman online ini adalah adanya ketetapan oleh AFP dimana ketetapan AFP ini masuk dalam kode etik atau perilaku anggota AFP nah memang yang akhirnya yang kami concern adalah ketika kami menemukan kode etik ini disini tercantum mengenai suku bunga maksimal dimana suku bunga maksimal yang ditetapkan atau yang harus diikuti oleh para anggota AFP untuk dibebankan kepada konsumen hasil temuan ini kami laporkan kepada rapat komisi dan rapat komisi akhirnya menyembuhkan bahwa disini terdapat potensi pelanggaran undang-undang nomor 5 dimana asosiasi itu menetapkan biaya atau harga yang harus diterima oleh masyarakat jadi anggota-anggotanya itu akhirnya seanggota AFP itu memberikan harga yang sama kepada masyarakat seperti itu dan ini diduga melanggar kesal 5 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1999 oke baik tapi sejauh ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari AFP juga sebetulnya sudah ada bantahan begitu Pak Muliawan ya disebutkan juga bahwa sebetulnya untuk tingkat bunga maksimal batas maksimumnya adalah 0,4% begitu ya dan tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara fintech peer-to-peer lending nah tanggapan Anda terkait dengan hal ini hal yang sudah disampaikan juga oleh AFP seperti apa Pak? ya jadi memang konten temuan kami ini memang adalah yang jadi isu utamanya adalah asosiasi yang menetapkan suku bunga maksimal tersebut begitu bukan regulator ataupun pihak yang memang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur harga kepada konsumen misalnya kalau kita melihat di industri penerbangan kan ada tingkat batas atas, ada tingkat batas bawah kemudian juga kalau misalnya kita melihat di industri transportasi disitu juga ada tarif kendaraan apa, tarif bis, tarif kendaraan api yang disitukan oleh kementerian perhubungan namun disitu semua dilakukan oleh regulator karena kementerian atau ke lembaga regulator lah yang menetapkan biaya yang lebih baik konsumen namun disini yang menetapkan biaya yang lebih baik konsumen adalah asosiasi dan itu menurut kami merupakan potensi pelanggaran atau adanya potensi adanya kesepakatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pesaing-pesaingnya sehingga merupakan pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 oke tapi artinya menurut Anda di satu sisi apakah ini sebetulnya berarti oknum begitu ya apakah memang sudah mengerucut kepada fintech tertentu begitu yang namanya memang sudah dikenal oleh masyarakat Pak Muliawan oh enggak, ini keputusan api ini kan resmi Pak ditetapkan melalui surat SK keputusan api dan juga dimuat di website api maka kami melihat bahwa ini adalah suatu keputusan asosiasi yang diikuti oleh seluruh anggotanya dan itu memang secara undang-undang nomor 5 tahun 1999 itu masih bisa dikategorikan sebagai suatu perilaku di mana pelaku usaha berserta pelaku usaha pesaingnya itu bersepakat untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen oke kolektif berarti ya Pak kolektif ya betul oke, bukti-bukti yang sudah ditemukan oleh KPPU untuk tadi ya untuk membelakangi kecurigaan ini sendiri seperti apa? ya jadi memang kita melihatnya ada beberapa yang pertama adalah tadi ada di website apinya sendiri yang menyatakan bahwa tadi kode etik bahwa anggota api harus mengikuti kode etik ini dan dalam kode etik tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa suku bunga maksimum atau suku bunga yang bisa dikenakan anggota kepada masyarakat adalah sekian persen kemudian kita juga melihat pemberitaan di beberapa media masa di mana di beberapa media masa tersebut pemberitaannya adalah bahwa api telah menyepakati suku bunga yang harus dibebankan kepada masyarakat ini semua tentu saja akan menjadi konsen persaingan karena dimana bukan regulator yang seperti saya kenakan tadi bukan regulator yang mengatur harga namun asosiasi yang akhirnya mengatur harga dan ini tentu saja berdampak pada harga yang harus dibayarkan masyarakat dan yang kedua adalah kita tidak melihat bagaimana kalau seandainya ada asosiasi anggota atau pelaku usaha pinjaman online ini yang dia mampu memberikan harga yang lebih rendah dia mungkin tidak merasa harus memberikan harga bunga yang lebih rendah karena merasa sudah ada ketentuan dari asosiasi saya bisa menawarkan lebih tinggi dan itu saja mengakibatkan adanya ketidak efisienan dalam industri pinjaman online ini Oke, tapi apakah teguran langsung atau komunikasi langsung sudah dilakukan begitu dari KPPU kepada AFI sendiri, Pak Mulyawan? Mungkin nanti dari tim serges penyelidikan awalnya ya jadi ini masih penyelidikan awal jadi memang saat ini penyelidikan awal ini adalah mungkin nanti akan memanggil pihak-pihak yang terkait dan saya pikir mungkin juga nanti asosiasi akan dipanggil oleh tim serges penyelidikannya Oke, tapi ini untuk make sure artinya kecurigaan dari KPPU ini memang tadi penerapan suku bunga 0,8% perharinya ini memang diterapkan, dilakukan oleh seluruh anggota AFI demikian, Pak? Iya, betul Jadi itulah yang mungkin nanti akan jadi fokus dari konfirmasi yang dilakukan oleh teman-teman di serges penyelidikan awal Oke, baik Tapi artinya menurut Anda dari sisi regulator sendiri memang kehadirannya belum cukup maksimal begitu Pak Mulyawan dengan adanya tadi ya ini bahkan bisa diterapkan oleh asosiasi padahal memang tadi sebelumnya ada regulasinya bahwa penerapan maksimal perharinya adalah 0,4% apakah memang menurut Anda di sini kehadiran dari pihak hukum, pihak regulator ini juga masih belum cukup kuat begitu Pak? Ya, kami setelah dalam kajian kami kami mencoba mencari apakah ada regulator atau kebetulan peraturan yang dikeluarkan baik itu apakah oleh AJK, oleh KMNQ, oleh Bank Indonesia ataupun regulator-regulator lainnya di bidang keuangan ini mengatur, memberikan kewenangan pada AFP untuk memenetapkan suku bunga namun ternyata namun ternyata dari semua kejiannya regulasi yang kami pelajari kami tidak menemukan adanya kelimpahan kewenangan dari regulator kepada asosiasi untuk menetapkan suku bunga jadi ini yang akhirnya komisi memutuskan bahwa ini adalah merupakan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!